Oke, bagaimana cara setting mesin last MIG 200 KSP ini? Cara penggunaan dari mesin last yang terbaru, new product, dengan kapasitas 200 Amper, dan bisa digunakan di berbagai macam pengelasan ya. Bagaimana penggunaannya, cara settingnya yang benar di mesin last MIG kapasitas 200 Amper. Oke, yang pertama kita on terlebih dahulu mesinnya. Ini ada di bagian belakang di sini. Ada di bagian belakang di sini. Kita on. Oke, setelah kita on, kita lihat parameter settingan dari mesin last MIG ini. Yang pertama kita akan jelaskan dari awal. Ini yang pertama. Ini adalah settingan atau pengelasan menggunakan proses MMA atau SMAW, atau pengelasan yang menggunakan elektroda. Nah, di sini Ampernya maksimal 200 Amper, minimal di 25 Amper. Jadi, di sini hanya bisa digunakan di pengelasan menggunakan elektroda. Dengan sambungan di sini untuk head clampnya di posisi negatif, dan stanglasnya ada di posisi positif. Jadi, di sini harus menggunakan elektroda holder atau stanglas. Terus yang berikutnya adalah pengelasan MIG. Di sini tertulis MIG, artinya settingan parameter di sini manual atau antara VOL dan Amper settingannya terpisah di sini. Ini VOL, ini Amper. Jadi, di sini VOL-nya settingnya terpisah. Jadi, kita bisa adjustment dari kemauan kita seberapa besar voltase dan seberapa besar Ampernya di sini. Atau disebutnya dengan kecepatan wire meter per menit di sini. Logonya dia adalah V-troller. Nah, di sini kapasitas yang paling maksimal adalah 15. 15 minit atau 15 meter per menit ya. Di sini bisa kita lihat. Voltase yang paling tertinggi adalah 27,5. Jadi, settingannya itu terpisah atau manual ya. Untuk sambungannya di sini posisinya masih sama. Jadi, untuk TOS-nya di sini masih di posisi plus. Atau posisi positif ya. Di posisi proses yang manual ya. Atau setting manual di MIG. Nah, untuk settingan berikutnya di bawahnya di sini. Kita bisa lihat ya. Ini bisa menggunakan CO2. Gasnya ya. Bisa menggunakan MIG atau prosesnya campur. Ya, CO2 dengan argon. Atau CO2 dengan apa, nggak tahu ya. Terus di sini, plug score. Artinya pengelasan yang menggunakan tanpa gas ya. Jadi, di settingan manual juga ada settingan yang menggunakan plug score ya. Terus, berikutnya lagi di sini ada settingan kawat last-nya. Atau wire MIG-nya. Itu mulai dari 0,8, 0,9, dan 1 mili ya. Jadi, maksimal penggunaan dari kawat last. Di MIG ini 1 mili ya. Terus, di sini ada settingan lagi. Untuk settingan CO2-nya dan settingan yang lainnya ya. Terus, berikutnya lagi di sini ada 2T dan 4T. Dan pengelasan di spot ya. Atau pengelasan di titik-titik ya. Oke, berikutnya lagi settingan yang di MIG yang otomatis. Di sini. MIG yang otomatis atau SCN MIG. Ya, artinya pengelasannya itu secara otomatis ya. Maksudnya otomatis ini settingan antara volt dan ampere ini jadi satu ya. Mengikuti. Jadi, kalau kita atur ampere di sini, maka voltase mengikuti. Nah, di sini gas ya. Ini gas di akhir pengelasan atau ketinggian dari TOS-nya ya. Ini 0,3 udah cukup ya. Ketinggian TOS-nya. Nah, di sini kalau kita atur setting lagi. Itu voltase mengikuti. Jadi, kita tidak perlu setting voltase di proses yang MIG SCN ya. Ini di proses MIG yang SCN ini. Jadi, sudah mengikuti. Jadi, sangat mudah dan sangat bagus sekali ya. Jadi, pastinya nanti akan menghasilkan pengelasan yang tepat dan bagus ya. Nah, di sini settingannya masih sama dengan tadi ya. Ya, ada CO2. Ada MIG. CO2 MIG dan PLUX SCORE ya. Jadi, sama ya. Masih sama. Untuk kawat LAS-nya 0,6, 0,8, 0,9, 1 mili masih sama ya. Jadi, settingan di MIG ini, parameter yang di bawahnya ini, semuanya masih sama atau masih tidak ada perubahan ya. Jadi, bisa digunakan di 2T, 4T, dan spot. Jadi, sama. Jadi, ini sangat canggih sekali ya. Mesin LAS yang sangat canggih. Dan sangat bagus sekali. Ini mesin LAS metode ininya mirip dengan mesin LAS yang Jerman ya. Jadi, teknologi dari Jerman ini. Sangat bagus sekali. Jadi, yang terakhir, di sini ada proses TIC. Proses TIC itu hanya pengaturan Ampere di sini. Jadi, TIC ini pengelasan Argon. Yang digunakan untuk mengelas stainless ya. Jadi, Argon. Jadi, pengelasan Argon manual. Nah, di sini tinggal diganti. Untuk terakhirnya di sini, TOS-nya diganti dengan TOS yang tipe WP-26V. Yang penyambungannya untuk TOS-nya itu ada di posisi negatif. Dan ADCLAIM-nya itu ada di posisi positif. Jadi, kebalikan dari pengelasan yang SMAW atau yang MMA yang menggunakan elektroda. Oke, settingannya seperti itu. Untuk settingan gasnya di sini, settingan gasnya bisa menggunakan 5 sampai di 10. Di sini, tergantung dari kondisi ruangan atau banyak udara atau banyak hal yang lain. Maka, ini disesuaikan untuk settingan CO2-nya. Oke, kita akan coba pengelasan yang di SYN-mix. Di sini, SYN-mix. Untuk settingannya di sini, menggunakan CO2. Ini sudah CO2 di sini. Terus, kawat lasnya di sini saya menggunakan 0,8. Karena kawat lasnya 0,8. Terakhir di sini, saya tetap menggunakan yang 2T. Atau pengelasan yang manual. Artinya, manual itu kita harus selalu pencet sweet TOS. Atau sweet TOS mic-nya. Oke, dengan ampere kurang lebih di 100, 110 ya. 110. 110 ini kawalitasnya kurang lebih 20,6. Jadi, di sini sudah baku, sudah mengikuti. Jadi, memang ini mesin las teknologi Jerman atau mesin las yang standarisasinya itu dari Amerika Serikat ya. Atau Amerika. Atau mirip dengan mesin las-mesin las yang dari Amerika. Seperti Lincoln, ESAP, dan mesin las yang lainnya ya. Jadi, Multi Pro ini mengarahnya sudah ke mesin las yang Amerika Serikat. Kita coba tes di sini untuk kelasnya. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi, sangat mantap sekali. Mantul. Mantap betul mesin las-nya ini. Jadi, mesin las yang teknologi dari Jerman. T-blatnya sudah ke Amerika Serikat. Jadi, sangat mantap sekali mesin las-nya. Dengan harga yang sangat murah. Kalau menurut saya itu harganya sangat murah sekali. Dengan fitur-fitur yang sangat canggih sekali di sini ya. Oke. Itu penjelasan tentang setting dari mesin las NIC yang kapasitas 200 Ampere. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diikuti ya. Sehingga bisa menggunakan mesin las yang kapasitas 200 Ampere ini. Oke. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.